Ketahuilah bahwa anak-anak kita yang lahir ke muka bumi ini fitrohnya dalam keadaan Islam. Dan ini sesuai dengan hadith yang banyak diantaranya hadith yang direwatkan oleh Imam Muslim dari Iyab Ibn Himar. Yang mana Nabi Muhammad SAW di dalam khutbahnya menyebutkan Sungguhnya Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan aku untuk mengajari kalian dari kebodohan kalian. Dari apa-apa yang Allah berikan ilmu kepadaku. Yang kalian bodoh padanya dari ilmu syarih yang aku oleh Allah diajari dari Al-Quran dan dari Sunnah. Maka kemudian disebutkan bahwa Allah Jalla wa'ala mengatakan Aku menciptakan seluruh manusia yang lahir ke muka bumi dari rahim siapapun. Baik dari rahim seorang Muslim, baik dari rahim seorang Yahud dan Nasara, baik dari rahim seorang musyrik, kafir, ataupun pelacur. Maka semuanya hunafa, maka mereka dalam keadaan fitrah. Mengetahui bahwa Allah, He is the one and only. Allah itu hanya satu-satunya jizat yang patut untuk disembah dan tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Semuanya dalam keadaan hunafa. Maka dari penyesat yang menyesatkan bayi-bayi yang lahir yang hunafa, Di dalam hadith ini disebutkan adalah syaiton. Maka mereka yang memalingkan jiwa-jiwa yang fitrah dan hanif mereka dari agama tawhid kepada agama kesyirikan. Dan mereka menjadi orang-orang yang lalai, tidak mengetahui agamanya, tidak mengetahui mana yang halal dan yang haram. Maka mereka mengharamkan daripada yang aku halalkan, dan mereka melaksanakan kesyirikan yang tidak ada dalil sama sekali atas perbuatan kesyirikan dalam peribadatan tersebut. Dan ini sesuai juga dengan hadith yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah. Maka seluruh Bani Adam itu lahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan mentauhidkan Allah. Namun, orang-orang yang ada di dunia yang menjadi teman dekat mereka, Seperti kedua orang tua, atau bahkan lingkungan dari tetangga, Atau bahkan dia setelah besar menikah, Menikah dengan orang Nasara, ataupun orang Yahudi, ataupun orang Hindu yang musrik, Maka akan mempengaruhi agamanya. Maka asal dari anak itu fitrah, kemudian, Di sini yang berperan, kalau tadi di dalam hadith Iyad Ibn Himar, Adalah syaitan, Maka di sini kedua orang tua. Maka maknanya, banyak faktor, Yang menyebabkan seorang bayi yang fitrah, Dari calon anak-anak ini, Menyeleweng dikarenakan pertama syaitan, Dan yang kedua, mempunyai kedua orang tua yang tidak faham agama, Terutama mempunyai orang tua yang bukan muslim bahkan, Atau mempunyai kedua orang tua yang musrik, Kafir, Ataupun mempunyai orang tua yang muslim notabene, Tetapi, Dia tidak mengetahui agamanya, Tidak pernah sholat, Bahkan pergi ke dukun, Ataupun meminta kepada kuburan para wali, Banyak dari orang tua-orang tua seperti itu. Maka, Di dalam, Dua hadith ini, Faktor yang menyelewengkan, Dari bayi-bayi yang fitrah lahir adalah syaitan, Dan juga, Kedua orang tua. Terima kasih telah menonton!